Pemirsa 1 unit rumah warga di kawasan komplek Melong Green, Jalan Hercules Raya, Kelurahan Melong Cimahi Selatan, Kota Cimahi di Lalapsi, Jago Merah. Hingga api dipadamkan pemirsa petugas damkar belum bisa memastikan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Inilah video amatir warga mengenai kebakaran yang melanda satu unit rumah warga di kawasan komplek Melong Green Garden, Jalan Hercules Raya, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada kami sore. Kobaran api membakar bangunan rumah berlantai dua. Awal mula kebakaran tersebut terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sore. Sumber api berawal dari salah satu ruangan di lantai satu. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah langsung keluar dan meminta tolong ke warga sekitar. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi menerjunkan tiga unit pancar dan satu unit rescue untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung selama 40 menit. Namun hingga api berhasil dipadamkan, tim belum bisa memastikan terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Ibu sendiri sebagai saksi tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu karena sudah datang, memang sudah ada keberan asa kebakaran api. Nah, untuk dari tim sendiri, berapa unit yang dikerahkan? Kami menerima laporan kebakaran rumah berlantai dua, kami kerahkan untuk tiga pancar dan satu unit rescue. tenangannya sendiri membutuhkan berapa waktu. Untuk pemadamannya sendiri cukup cepat, hanya 40 menit awal, tapi di peninginan yang lama, karena memang ini dua lantai dengan konstruksi yang berbelit. Akibat kejadian tersebut, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.